Hujan deras yang terjadi Rabu kemarin semakin memperparah kondisi talut jalan di Karas Magetan. Warga khawatir jika tidak segera diperbaiki, jalan amblas dan lalu lintas antar kabupaten itu terputus. Talut jalan di desa Kuon, kecamatan Karas, Kabupaten Magetan yang longsor beberapa waktu lalu, kini kondisinya semakin parah pasca diterjang hujan deras pada Rabu sore. Derasnya air hujan mengerus badan jalan yang semakin lebar. Warga khawatir kalau tidak segera diperbaiki, longsor semakin parah dan bisa menyebabkan jalan amblas dan lalu lintas kendaraan terputus. Kepala desa Kuon, Sukati mengatakan, selain jalur menuju Kabupaten Magetan, jalan raya tersebut juga menghubungkan antara Magetan dengan Kabupaten Ngawi. Harapannya, Pemkap Magetan segera memperbaikinya. Sementara BPBD Magetan masih menunggu surat dari Bupati agar dana bencana bisa segera dicairkan untuk perbaikan talut tersebut. Dampaknya sangat rawan sekali untuk penjaga atau untuk pengguna jalan. Bisa juga nanti bisa kena air hujan, itu tanahnya longsor-longsor-longsor, akhirnya gerus dan bisa ambles akhirnya putus jalan. Segera diperbaiki, mohon segera diperbaiki untuk Kabupaten, karena ini tanahnya dari daerah. Jalannya jalan daerah, bukan jalan desa. Tepatnya kita lakukan perbaikan, kalau bisa administrasi hari ini bisa kelar, artinya pernyataan bencana dan sebagainya dari Pak Bupati sudah turun, baru kita bisa menjahirkan anggaran BTT. Karena kondisi jalan memprihatinkan, maka hanya separuh jalan yang bisa dimanfaatkan atau dilalui kendaraan. M. Ramzi, JTV, Magetan.